Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah salat serta salam selalu kita curahkan pada hubungan kita Nabi Abu Nabi Muhammad yang akan selalu kita nantikan sahabatnya di amin alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih saudaraku yang selalu menyikmak dan menonton channel yang ada di video yang ada di channel pada bukan macam semoga selalu diberikan kesehatan melimpar ruah berasai kata amin amin untuk konten pada malam hari ini kita akan menguat tentang sisi goib dari yang kemarin viral yaitu Vina Cirebon sebelum kita masuk ke tema dan pembahasan kita akan memperkenalkan dulu produk dari beliau yang sudah di asma karomah dari beliau ada Tasbih Mutiara ada Air Jam Jam ini top brand semua top unggulan yang saya pajang ini yang selalu dibanjiri pemesanan oleh seluruh dunia gak hanya di Indonesia juga dari luar negeri banyak sekali yang sudah memesan produk-produk dari beliau dan Alhamdulillah sudah baik sudah merasakan dan untuk konten pada malam hari ini tentang Vina Cirebon kasus selama yang kembali mencuak atau kembali viral karena adanya film film dokumenter film pendek tentang Vina Cirebon yang kemarin baru saja tayang ini sebenarnya ini sebenarnya kasus dari 2016 karena kasus yang bulat saya bilang bulat itu sulit untuk dipecahkan karena ada salah satu mungkin oknum-oknum lah biasanya biasanya kalau kasus mulat itu ada oknum saya lihat di berita sosial media di youtube itu ada yang mengatakan bahwa anak seorang ini anak ini jadi orang yang mempunyai kekuatan uang itu bisa membeli hukum dan bisa membeli segalanya tapi kalau sudah jadi keendaknya Allah orang itu bisa tertangkap ya semoga bisa cepat-cepat tertangkap pelaku semuanya karena masih ada yang DPO tapi kita akan hadirkan nanti yang ada di tempat kedadian yaitu di jembatan untuk saudaraku semuanya jangan lupa kita doakan dulu untuk Mbak Fina dan Mas Eki semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta kedua orang tuanya maupun keluarganya semoga diberikan ketabahan kesabaran agar bisa menerima kejadian ini dengan lapang dada dan diikhlaskan semoga arwah arwah adik-adik kami semuanya itu tenang di alam sana Bismillahirrahmanirrahim semoga semoga arwah mereka selalu diberikan pertolongan dan amal ibadah terima dan untuk sahabat-sahabat semuanya memang konten ini agak sensitif ya tapi ambillah hikmahnya kita akan hadirkan Pak Eko dulu sebelum pembahasan lebih lanjut karena tim sedang sibuk jadi hanya berdoa jadi saya dengan Pak Eko silakan Pak Eko masuk ke dalam ruangan Assalamualaikum Alhamdulillah kita ditemani Pak Eko untuk menghadirkan sosok menghadirkan dari sisi goib tentang kejadian semoga bisa mendapatkan informasi dari kejadian yang kita ambil itu dari tempat kejadian yaitu yang di jembatan karena kemarin di video ataupun di TKP yang paling dominan itu di jembatan ada referensi ada referensi itu katanya digepukin katanya ada yang bilang diseret juga ada yang bilang ditabrakkan nah itu banyak sekali kejadian-kejadian apakah itu kejadian itu memang real seperti itu atau memang itu kejadian yang dimanipulasi dimanipulasi di setting agar seperti itu agar terjadi kecelakaan ataukah memang realnya seperti itu apakah memang real pembunuhan atau real real tabrak lari atau memang adanya geng motor kalau di Cirebon saya pernah ke Cirebon itu bolak-balik itu sama Gus itu pasti dibilangin jangan keluar malam-malam karena di Cirebon itu rawan banyak sekali geng motor saya beberapa kali itu selalu ditegur kalau keluar jam 9 malam ke atas itu selalu ditegur jangan keluar mas banyak geng motor saya yang ditegur tapi yang lain enggak apakah ada apa dengan saya apakah dengan keluguan saya karena kok selalu saya ditegur mungkin wajahnya juga polos kalau disabit ya mudah enggak bisa melawan wajahnya imut-imut di Cirebon itu banyak sekali korban dan geng-geng motor itu bukan yang dewasa tetapi di kalangan remaja anak-anak SMP atau SMA mereka itu enggak itu setiap malam itu mencari musuh dan musuhnya itu enggak enggak tahu siapa pokoknya ada sabet ada sabet pakai senjata bahkan kemarin dulu itu saya waktu di Cirebon itu ada yang di Gebang itu malah segini itu langsung sabetannya segini itu langsung meninggal sampai apa isi perutnya itu keluar itu ceritanya karena saya enggak enggak boleh keluar jadi enggak tahu kejadiannya tapi banyak warga yang menceritakan ke saya itu kejadiannya seperti itu dekat dengan warga jadi ngobrol jangan keluar jangan keluar juga diberitahu sama warga jangan keluar banyak game motor ini yang kita akan ungkap itu dari ke sisi di jembatannya saja semoga bisa dapat manfaat maupun himannya dan pelajaran sudah siap Pak Eko siap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dihadirkan dihadirkan kurung kerangkaian sungai kerangkaian Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bisa kabur kita bisa kemana-mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hai dengan siapa saya bicara duduk aja duduk santai jambah santai aja apa duduknya seperti itu santai aja saya enggak ganggu kok terus ada apa saya dipanggil ke sini nah saya hanya mau tanya-tanya ngobrol tentang kejadian 2016 silang yang ada di jembatan itu tentang tabrak lari atau pembunuhan atau skandalnya saya enggak paham dengan itu itu kejadiannya seperti apa yang kemarin sempet viral diunggah lagi yang membuat yang dibuat konten edukasi konten ulang disitu tentang itu yang mana banyak disana banyak iya langsung sendirinya paham dengan pina cerpon dan segi almarhum almarhumah Allah itu itu bagaimana itu menurut Panjenengah yang menguasai tempat situ itu yang kamu maksud iya terus apa untungnya saya menceritakan nah sebelum saya membahas untung saya tanya dulu semen dari golongan apa dulu saya dari Jin Jin nah keuntungan dari Jin saya bisa memadu dulu nah kalau enggak mau menceritakan ya silahkan apa itu ya cek dulu aja sudah selesai ya 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 baik 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 ada keuntungan ada kemudahan eh eh kalau gini saya nggak bisa ngapa ngapain bisa tapi nanti setelah acara selesai nanti tak kasih istri yang cantik nanti apa bisa 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 jen muslim wanita jen muslim yang masih jen muslim bener iya untuk saya itu iya kamu tidak bohong tapi harus cerita dulu nurut dulu ya 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 tapi tolong jauhkan itu sudah jauh jangan sampai menang aktif dulu nah itu ceritanya tuh bagaimana mbak ya baik 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 saya ceritakan saya ketahui iya itu asal mulanya ada dua orang laki-laki dan perempuan hmm satu pasang satu pasang sedang berada di tempat tersebut hmm sedang berhenti halo lalu lalu ada datang beberapa orang kerombolan hmm datang menghampiri terus orang-orang yang masih muda masih balia masih remaja hmm tidak tahu apa yang dibahas apa yang diomongkan tidak mendengar apa tidak paham saya tidak punya urusan oh terus yang saya urusi adalah membesiki mereka untuk apa haaah kamu kayak tidak tahu saja biar rame gitu ya biar rame ya biar rame hmm 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 apa ini iya itu passwordnya kalau bohong nggak boleh di sini hmm 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 terus gimana 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 biar cerita dulu haaah saya membesiki mereka oh saya energinya agar bisa saya ambil haaah terus saya kerahkan anak buah saya banyak itu ya banyak saya penguasa di situ kok penguasa hmm hmm yang menguasai tempat itu terus bah terus terus ya itu tadi saya bikin panas suasana hmm apalagi salah satu mereka ada yang sakit hati saya bisa membaca pikiran mereka oh itu waktu itu di saat itu hmm saya tambah tambahin lagi agar saya mudah mengambil energinya hmm terus terus bah akhirnya terjadilah saling ejek hmm hmm ternyata mereka sudah saling dendam oh sudah saling sakit hati oh berarti sebelum kejadian itu yaaah saling dendam hmm mereka waktu pikirannya bisa saya baca hmm dan begitu mudah sekali saya masuk ke pikiran mereka kenapa aku berliut-liut apakah dengar suara seluring ini hah apa itu hah ini kan kesukaanmu mba nah ini saya mau lari kesana tapi gak bisa ya disini dulu nanti makanan yang disana tak alihkan kesini banyak sekali yang datang disana oh ya gak apa-apa semuanya kan temenmu mba yaaah tuh kelihatan terus terus mba gimana mba ceritanya mba eh hah tolong inggirkan dulu itu biar saya bisa cerita mba sehingga minggir dulu mba gak saling mengganggu minggir dulu minggir dulu atau hujan hmm terus yaaah akhirnya mereka saling cecok eh kesempatan saya untuk masuk dan mudah sekali masuk ke dalam tubuh orang-orang situ masuk ke dalam pikirannya hmm terus terus mba saya bumbui sedikit demi sedikit bumbui apa saya bumbui dengan sedikit nafsu di pikiran mereka nafsu wah dibisik amarah gak mba termasuk amarah juga hmm karena ada yang wanita hmm jadi saya tambah-tambahi di pikirannya apakah hmm apakah mereka mengira bahwasannya nanti itu akan menjadi orang itu akan meninggal atau kan ngeprank-ngeprank saja hmm tujuan saya disitu oh tujuannya tidak ada korban hmm agar saya lebih mudah memang kalau ada korban itu kenapa maka akan saya mendapatkan sebuah energy power hmm jadi adanya korban sama menjadi lebih kuat bener hmm jelas sekali hmm jelas sekali saya mendapatkan tambahan bahwa nah sekarang sudah saya buka hijabnya sekarang sudah punya tanduk berapa ha 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 Ada yang sampai menerawang-nerawang juga Terus Itu yang ditemui siapa Apakah juga termasuk Golongan kalian Itu golongan jin yang mengaku-ngaku Tinggal saya suruh saja Mereka percaya Agar mereka Meyakini akhirnya Semakin bertambah lagi Power saya Jadi Semakin banyak orang Yang meyakini Tentang arwah Di situ Ataupun Angkar Kalian semakin Tambah kuat powernya Pastinya Tapi Tadi Ada yang mengambil Rusuknya yang saya bawa Ternyata ada yang mengambilnya Siapa Mbak Tidak tahu Saya sudah Mengidam-idamkan Kejadian itu Saya rencanakan Bersama anak buah saya Nah Tapi Tidak dilepas Sempat lepas juga ya Itu Kenapa tidak digenggam Kenapa tidak dikrangkeng Sudah Saya ikat Oh diikat Tapi Sangat cepat sekali Mengambilnya Nah Tadi Di tempat kejadian itu Itu memang Angker Mbak Di situ Atau ada tempat yang digeramatkan Di tempat itu Karena sebuah jembatan Jadi mereka berpikir Bahwa tempat jembatan Adalah tempat yang angker Itu di pikiran mereka Sehingga menganggap Lebih dari tempat kerama Semakin orang percaya Semakin bertambah lagi Tandu saya Untuk kejadiannya Apakah hanya di tempat itu saja Atau Bergilir ke tempat yang lain Atau bergeser Kejadiannya Tidak Tidak kemana-mana Di tempat itu Itu saja Di atas jembatan Berarti Kejadiannya itu Hanya tempat itu saja Tidak bergeser Tidak Kejadiannya pagi atau malam Malam hari Oh malam hari Nah Untuk Korbannya itu Ditemukan pagi Atau Di malam hari itu Sudah Saya tidak Mengurusi Mau ditemukan Jam berapapun Waktu itu Saya hanya Memperdulikan Rosok Mana saja Habis itu Saya Berdiam diri Sudah tidak Mengawasi lagi Tidak Nah Kalau yang pelakunya Setelah Kejadian itu Kabur Atau masih Di tempat itu Begitu Kejadian langsung Kabur Tapi Saya ambil Rosok Mahanya Itu yang Jadi Kalian ambil Itu juga Ya jelas Ini tidak Mengurusi Ya Harus dapat Untung Untungnya Harus Double Double Mumpung ada Kesempatan yang Sangat Mudah Sekali Jarang Berarti ya Mbah Di situ Paling banyak Selakaan Saja Itu pun Hanya Satu Dua Masih Kurang Oleh Kalau yang Waktu itu Banyak Berarti Kalau waktu itu Kan banyak Apalagi Sampai Ada yang Meninggal Kok Saya masih ingat Dengan kejadian Itu kan sudah 8 tahun Silam Kamu tadi Yang mengingatkan Oh Hasilnya Sudah Agak lupa Itu ya Padahal Sudah Saya pendam Tidak Mau saya Ukit-ukit Lagi Karena Saya Sudah Mendapatkannya Tapi Tadi hilang Nah Kemarin Ada yang Shooting Di tempat itu Apakah kalian Juga Oh Ini Kerjaan saya Dulu Ya Nah Pas Waktu Di situ Ramai Banyak Orang Saya Ambil Energinya Suka Ngambil Energi Juga Ya Kalau Enggak Gitu Saya Enggak Bisa Naik Pangkat Jadi Berarti Berarti Kalian itu Kerjanya Hanya Menggoda Ngoda Terus Ngambil Itu Ya Membisik-bisik Kalau Agar Agar Mereka Apalagi Mereka Yang Imahnya Tipis Ada yang Ini kan ada Berita Katanya Masih ada Buruan yang Tiga lagi Yang belum Terkena Belum terkena Belum kena Jaringan Polisi Itu Posisinya Itu Dimana Apakah Masih Di Dekat Tempat-tempat Situ Atau Sudah Lari Keluar Kota Banyak Yang Lari Jauh Oh Lari Jauh Ya Meninggalkan Tempatnya Sambunyi Kalian Kan Tau Karena Semuanya Kalian Ambil Titiknya Kan Tau Jangan Bilang Bilang Itu Ada Yang Sampai Nyebrang Lautan Nggak Maksudnya Nyebrang Lautan Gimana Ya Keluar Pulau Ini kan Jawa Mungkin Ada Keluar Pulau Tidak Akan Bisa Nah Apakah Kondisi Sekarang Yang Belum Terjaring Itu Apakah Sudah Mulai Was-was Dengan Adanya Berita Mulai Ketakutan Mulai Ketakutan Tinggal Ngepuas Saya Saya Suruh Mendekati Ya Biar Apa Agar Saya Mudah Mengambil Energinya Seperti Diambil Lagi Energinya Pasti Apalagi Kalau sudah Saya Ambil Semua Ya Kalau yang sudah Tertangkap Itu Apakah Juga Kalian Ambil Energinya Lagi Kalau yang Tertangkap Itu Sudah Dia Tidak Terlalu Banyak Pikiran Sudah Tenang Di Jena Tapi Yang Tiga Itu Pikirannya Bisa Saya Masuki Dengan Mudah Karena Was-was Setiap Hari Itu Tadi Semakin Was-was Semakin Takut Maka Akan Semakin Mudah Untuk Dimasuki Dan Saya Ambil Energinya Jadi Arwahnya Kalau Membahas Masalah Arwah Masih Ada Enggak Yang Bergentayangan Di sana Arwah Yang lain Masih Banyak Tapi Yang Tadi Tidak Tahu Ada Saya Mengambil Oh Emang Dua Orang Tadi Oh Jadi Memang Kalian Ambil Itu Ya Jelas Mungkin Korin 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 Ada Yang Saya Lepaskan Kenapa Dilepas Lebih Cepat Rosop Daripada Korin Oh Kalau korin Kalian Lepas Itu Untuk Apa Ya Biar Mencari Mangsa Laki Agar Mudah Untuk Menipu Yang Lain Berarti Korin Itu Sudah Kalian Jadikan Anak Buah Halian Iya Yang Merasuki Temannya Itu Adalah Anak Puah Saya Berarti Itu Termasuk Korin Kalian Masukkan Juga Korin Sebagian Saya Masukkan Yang Lain Saya Bawa Oh Berarti Sampai Ada Temannya Juga Ada Sampai Keserupan Itu Itu Dari Kalian Juga Masukkan Energinya Itu Itu Salah Satu Rencana Gini Apakah Di Balik Kejadian Itu Kan Ada Dukun Yang Menutupi Kejadian Itu Ada Biar Kasusnya Tidak Biar Sulit Untuk Dipecahkan Agar Kasusnya Tidak Melepar Tidak Panjang Ada Bantuan Juga Itu Ada Yang Mencoba Untuk Menghilangkan Kasus Itu Berarti Kalau ada Bantuan Dukun Untuk Menutupi Itu Berarti Ngobrol Sama Kalian Iya Kan Teman Saya Kan Berarti Teman Perjuangan Sudah Pasti Ya Sudahlah Kalau Gitu Tidak Usah Lama-lama Karena Sudah Malam Pasti Samen Ingin Hadiah Hadiah Apa Itu Hadiah Tadi Kan Punya Saya Bilang Ada Keuntungan Cewek Ganti Karena Samen Jadi Iblis Jadi Hadiah Ganti Yang Lebih Besar Apa Itu Masuk Allah